Di zaman sekarang ini, banyak orang yang mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan. Banyak cara yang dilakukan agar bisa mendapat pekerjaan. Sampai-sampai ada yang rela pakai jasa orang dalam demi bisa bekerja di perusahaan yang diidamkannya. Lalu, apakah cara semacam ini diperbolehkan dalam Islam? Kalau yang dimaksud dengan memakai orang dalam adalah dengan memberikan uang agar diterima bekerja di sebuah perusahaan, maka hal ini masuk ke dalam praktek suap-menyuap. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis Riwayat Ahmad Apalagi jika kita tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan di tempat tersebut. Bisa-bisa kita menzolimi orang lain karena salah memegang amanah. Maka carilah kerja dengan tetap mengandalkan Allah dan sesuai caranya. Tak perlu menempuh jalan yang ia murkai hanya demi dunia.